Intro Kisah ini diangkat dari cerita di twitter at cintakirana Cerita ini saya dapat dari ayah saya saat beliau melatih prajurit tentara tahun 2018 Kejadian ini terjadi di kawasan danau di daerah Bandung Danau ini merupakan danau buatan yang dibangun oleh kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20 yang dikelilingi hutan pinus nan asri dan tumbuh dengan rapat di sana sini Kawasan ini juga dijadikan tempat untuk melatih para prajurit tentara dan tertutup untuk umum Ada markas pusat pelatihan tentara dan beberapa barak di dalamnya Medan hutan yang terjal dan berbatu di kawasan danau ini memang tempat yang pas untuk melatih para prajurit sebelum ke medan tempur yang sesungguhnya Banyak slogan yang dipasang di beberapa tempat yang bertuliskan Bila ragu silahkan kembali sekarang juga atau lebih baik bermandikan keringat di medan pelatihan daripada berlumuran darah di medan pertempuran Latihan pun tidak main-main Para prajurit benar-benar diasah untuk bisa bertempur di hutan dan gunung Saat ada latihan akan terdengar suara desingan peluru di mana-mana hingga suara dentuman bom yang sangat menggema memekakan telinga Saat itu Pak Wira sedang melatih para prajurit untuk bisa bertahan hidup dan bertempur di hutan Serangkaian kegiatan pelatihan sudah dilaksanakan selama seminggu penuh sehingga sampailah pada puncak menutupan pelatihan Acara puncak diisi dengan kegiatan malam bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan terbagi menjadi beberapa kelompok Ada 12 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 orang prajurit Tiap kelompok memiliki rute yang berbeda-beda dengan titik tujuan akhir sama yaitu lapangan luas di depan barak Sekitar pukul 7 malam tiap kelompok berangkat menuju jalurnya sendiri Butuh waktu sekitar 4 jam yang ditempuh dengan berjalan kaki untuk sampai di tujuan Bukan waktu yang lama mengingat seminggu ini selama pelatihan mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Pukul 11 malam satu persatu kelompok mulai berdatangan dari berbagai penjuru Kelompok-kelompok tersebut kemudian berbaris rapi siap menerima arahan berikutnya Tak lama salah satu anggota pawira datang menghampiri dan melapor bahwa hanya ada 11 kelompok yang kembali Sisa satu kelompok lagi yang masih belum sampai Setelah acara penutupan selesai pawira membuarkan 11 kelompok yang ada dan memerintahkan mereka untuk beristirahat Para prajurit pun langsung bergegas untuk beristirahat Entah karena lelah telah menjalani pelatihan yang berat kesebelas kelompok ini tidak menyadari bahwa ada rekan mereka yang belum tiba Sekitar pukul 12 malam pawira bersama rekan dan anggotanya bergerak mencari satu kelompok yang belum kembali Sebenarnya tiap kelompok dibekali satu HT sebagai alat komunikasi Akan tetapi saat pencarian ketika pawira mencoba menghubungi HT kelompok tersebut tidak terhubung Karena pencarian tidak membuahkan hasil pawira memerintahkan anggotanya untuk kembali dan menunggu kelompok itu datang atau melanjutkan pencarian esok pagi Pagi pun tiba Pukul 6 pawira dan pelatih lain melakukan pengecekan Komandan prajurit lalu melaporkan bahwa sejak semalam ada satu kelompok yang belum bergabung Walaupun sudah mengetahui informasi ini dari anggotanya tadi malam pawira tetap menanyakan kapan kelompok yang hilang tersebut bergerak dan melalui jalur rute yang mana Komandan prajurit pun menjelaskan dengan rinci jalur mana yang dilalui kelompok tersebut sambil menunjukkan peta Susai penjelasan tersebut pawira pergi masuk ke dalam hutan seorang diri mengendari motor trail sambil membawa senjata Tak mudah mengendarai motor trail dengan kondisi jalan yang licin sehabis hujan sepanjang subuh Di satu tempat pawira berhenti untuk mengisi peluru pada senjata yang ia bawa Ia pun memarkirkan motornya dan berdiri menghadap satu gunung di depannya sambil berteriak dengan lantang Tolong kembalikan kami disini tidak ingin mengganggu tolong kembalikan pawira tahu betul tidak ada orang disana tapi ia tetap berteriak meminta tolong agar kelompok yang hilang dikembalikan sekitar 15 menit kemudian datang 5 anggota menyusul ke tempat pawira pawira pun memerintahkan 5 anggota ini untuk menyusuri hutan sambil berteriak dan meletuskan senjata agar kelompok yang hilang itu dapat menemukan jalan kembali dan mendengar suara bising kelima anggota itu pergi sambil berteriak sekuat tenaga woy woy dengan tembakan senjata yang nyaring disela-sela teriakannya pawira masih berdiri di tempatnya sampai tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup bisikan dari seorang wanita tanpa wujud suara tersebut sangat pelan dan halus berembus begitu saja terbawa angin tapi yang pasti suara tersebut mengatakan tunggu sampai matahari terbit mereka akan datang pawira terkejut mendengar suara gaib tersebut namun tetap berusaha untuk tidak panik karena sehabis hujan awan mendung masih belum beranjak ditambah dengan kondisi pepohonan di hutan yang rimbun membuat cahaya matahari tidak dapat menembus walaupun sudah jam 6 lewat kawasan ini masih terlihat gelap pukul 6 lebih 30 menit Pak Setno rekan pawira datang menghampiri menanyakan perkembangan pencarian kelompok yang hilang pawira pun menyampaikan pada Pak Setno untuk menunggu sampai matahari tebit kelompok yang hilang itu akan datang dari arah timur dengan jarak 100 meter dari tempat mereka berdiri Pak Setno yang tidak percaya dengan perkataan Pak Wira mulai tertawa kecil terkekekekeh sambil berjalan ke arah timur untuk mencari kelompok yang hilang tak sampai 10 menit ia berjalan cahaya matahari mulai terlihat menyinari selas-sela pepohonan dan menerangi hutan disusul kemudian kesepuluh anggota kelompok yang hilang berjalan dari arah timur dan bertemu Pak Setno Pak Setno terkejut mendapati kesepuluh prajurit itu dan terkejut pula karena sesuai persis dengan apa yang disampaikan Pak Wira kelompok itu segera diantarkan ke barat sesampainya di barat Pak Wira mengecek kondisi kesepuluh prajurit itu memastikan mereka baik-baik saja dan tidak terluka setelah itu Pak Wira menanyakan apakah mereka kurang lebih 20 menit yang lalu mendengar suara teriakan dan letusan senjata dari anggota yang mencari mereka dan mereka menjawab tidak mendengar sama sekali padahal saat itu 5 anggota yang ditugaskan mencari belum kembali dan masih berteriak-teriak mencari keberadaan mereka kemudian Pak Wira menanyakan kemana saja mereka saat hilang dan apa saja yang mereka lakukan lalu bagaimana mereka bisa menemukan jalan kembali mereka pun mulai menceritakan jadi begini pelatih kami bergerak menggunakan kompas tapi di tengah perjalanan kami selalu kembali lagi kembali lagi ke tempat yang sama karena melihat situasi sudah malam dan takut terjadi apa-apa maka kami memutuskan untuk bermalan di tempat tersebut tidak memperpanjang obrolan Pak Wira lalu mengumpulkan seluruh timnya termasuk lima anggota yang sedari tadi mencari mereka pun bersama-sama memanjatkan doa kepada yang maha kuasa meminta perlindungannya setelah itu mereka bersiap untuk pulang truk-truk tentara melesat meninggalkan barak dengan membawa seluruh pelatih dan prajurit menuju Bandung kota tidak ada yang tersisa di tempat pelatihan tersebut kecuali Pak Wira Pak Wira pergi menaiki mototrailnya menuju tempat dimana ia mendapatkan bisikan gaib ia memarkirkan motornya lalu menghadap kembali ke arah satu gunung sambil berkata terima kasih sudah mengembalikan anggota saya ia kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan menyusul rombongan yang menggunakan truk sesampainya di markas tentara di Bandung Pak Wira kembali mengumpulkan ke 10 prajurit yang sempat hilang tersebut ia kembali menanyakan apa yang terjadi saat malam itu mereka menceritakan dengan detail apa yang mereka lalui saat menempuh perjalanan banyak sekali kejanggalan kejanggalan yang terjadi awal perjalanan keadaan nampak biasa-biasa saja mereka mengikuti jalur sesuai dengan petunjuk arah kompas mereka berjalan di antara pohon-pohon tinggi dan semak-semak belukar saat menemui jalan buntu mereka membuka jalan dengan menebas semak-semak dan menyingkirkannya satu jam setelah perjalanan mereka melihat jalanan yang sudah dibuka terdapat bekas tebasan dan pijakan kaki mereka familiar dengan jalan tersebut karena ada pohon yang mereka tandai saat melewatinya ini adalah jalan yang sudah mereka lalui mereka pun keheranan tidak mungkin kembali ke tempat semula karena mereka berjalan lurus mengikuti arah kompas ketua tim pun memutuskan untuk kembali berjalan sesuai dengan arah yang ditujukan kompas kedua kalinya mereka sampai di tempat yang sama ini benar-benar aneh sekali mereka pun segera pergi dari tempat itu kembali berjalan malam semakin larut udara semakin dingin suara binatang malam yang sebelumnya terdengar riuh mulai menyepi hening suasana terasa sangat mencekam dengan gelapnya malam sambil berjalan mereka merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat langkah semakin menderu kencang padahal tubuh mereka sudah kelelahan setelah seminggu digembleng penuh punggung mereka merasa terasa seperti mengangkut tumpukan batu padahal mereka masih membawa ransel yang sama untuk ketiga kalinya mereka berhenti di tempat yang sama pikiran mereka mulai kacau ketua tim pun menenangkan dan memberi instruksi untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memilih untuk bermalam di tempat itu tenda sederhana pun didirikan dan mereka beristirahat paginya mereka terbangun dan melihat sinar matahari mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan mulai berjalan menyusuri jalan yang tersinari matahari di tengah perjalanan kembali mereka bertemu dengan Pasetno yang ternyata sedang mencari mereka atas kejadian itu mereka mulai introspeksi diri mungkin mereka disesatkan karena sebelumnya mereka saling membanggakan diri tentang siapa yang paling lihai menaklukkan medan hutan rimba mereka tenggelam dalam kesombongan masing-masing yang akhirnya ditegur oleh penghuni hutan tersebut setelah mendengarkan penjelasan tersebut pawira pun berkata jaga tutur yang disesatkan belum tentu kembali mereka pun mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas kejadian ini itulah kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kesombongan hanya akan mencelakakan diri sendiri ini baru teguran bukan eksekusi baiklah sekian dulu episode kali ini jaga kesehatan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya selanjutnya